Kenapa saya tertarik membudidayakan jenis-jenis puyuh? Ini karena kita ada kerjasama dengan beberapa pemilik aviari di Indonesia Jadi kita disuruh nyuplai berbagai jenis puyuh untuk ngisi aviarinya Jadi ada puyuh senggayan, ada puyuh gongkong, ada puyuh bopet, ada cukar, bahkan ada puyuh batu Terus kita juga akhirnya dari nyuplai beberapa tempat aviari tadi Akhirnya kita akan fokus juga untuk breeding Tapi kita breedingnya untuk kandang kecil dulu Oke plen, jumpa lagi dengan channel paling wagu sedunia Masih bersama dengan Depa Wiro Apa ya? Pak Wiro pokok Alhamdulillah kita hari ini kedapatan atau dapat kiriman paket Kebetulan barusan pulang juga dari stasiun Motornya belum kita masukkan Kita dapat kiriman sesuatu Kiriman paket buka bersama ini Paket berisik itu gue Diem! Ladaan gue rekaman Berisik gue Rame Ini kita ada paket dari Jakarta Wah ini turun di stasiun Tugu Yogyakarta Dari Aceng Kapu Wihihi Ini orasinya Dapat kewana foto ini Nah Nih kewana Burung Gemak Ini gemak putih ini Ada sepasang gemak putih Berisik Wow Langsung kita unboxing Kita bongkar Kita bawa ke kandang belakang aja Ini karena tempatnya di belakang ini Kita langsung gabung sama gemak-gemak yang ada di belakang aja Abis Cus Nih Puyuhnya udah di kandang belakang Nih nanti kita mau kita Campurkan dengan Puyuh-puyuh yang sudah ada di sana Karena ini ada tiga ekor Terus yang di rumah ada dua pasang Untuk puyuh bobotnya ini Mungkin untuk yang putih-putih kita campur bawah ini Kemudian yang seekor kita campur yang atas ini Kalau yang ini adalah puyuh lokal kita Atau gemak loreng Bukan puyuh ya Ini gemak Nanti bedanya puyuh sama gemak akan kita bahas Di konten selanjutnya Karena ikutin terus aja perjalanan di bawira ini Ngulik-ngulik Jajah desa milang Kadang konten-konten magu kayak gini Ini juga wajib digemari ya Lies Langsung kita bongkar Dan kita campur di kandang-kandang ini Biar terus Makan dan minum bareng Puyuh yang sudah ada di sini Semoga tidak dinakali oleh Puyuh atau penghuni yang sudah bawah Karena belum punya yang warna putih Akhirnya kita datangkan juga yang warna putih Yang satu kok kok ini Semoga aman ini yang satu ini Selamaan di packing kok ya Ini jenis puyuh bobot juga Tapi ini yang warna putih Matanya tetap warna biasa Berarti ini lekuistik bukan albino Masih bentuknya juga putihnya putih-putih krem Kalau kayaknya Terjadi ketakutan ini yang lawas ini Yang lawas takut ini jadi Apa harus kita pisah-pisah ya Biar enggak ini Yang Yang Penghuni Lama kayaknya takut dengan warna putih ini Sudah enggak seterah sini ini Yang Puyuh biasa sih aman ini Coba kita Ganti Cara Masangkan Atau Ngemorkan Nah ternyata gini aja Yang Lama kita Yang Lawas kita Amorkan sama yang Lawas juga di sini Nah ini Ini lebih akur ini Lebih nyaman ini Terus yang Baru Nanti kita coba campur yang baru Yang warna biasa Kayaknya Burung-burung saya Juga ada yang sakut Jadi Aduh Tambah satu Tambah peti Man Sudah seterah ini Coba kita masukin yang satu ke sini Moga kalau aman ya Kita lanjutin Kalau enggak aman Masa akhirnya Campur limau di sini Sudah selalu tekan-tekan ini Oh ternyata Enggak apa-apa nih Kalau yang ini Ini udah biasa kan Disana Atau di tempatnya Maceng udah dicampur juga ini Yang warna biasa Sama ini Ini kok kayaknya Bukan bobet sih Kalau lihat bentuknya Apa bobet warna yang lain ya Kalau yang bobet asli kan Weltexnya kayak gini Ini kok Ada Dadanya Ada putihnya kayak gitu ya Gak tahulah Aku belum tahu persis Tapi ini aku Cuma lihat Potensi bisnisnya aja Di Dunia Puyuh ini Atau burung-burung Puyuh ini Kenapa saya tertarik Membudidayakan Jenis-jenis Puyuh Ini karena kita ada Kerjasama dengan Beberapa Pemilik aviari Di Indonesia Jadi kita Disuruh Disuruh Nyuplei berbagai Jenis Puyuh Untuk Isi aviarnya Jadi Ada Puyuh senggayan Ada Puyuh gongkong Ada Puyuh bobet Ada cukar Bahkan ada Puyuh batu Terus Kita juga akhirnya Dari Nyuplei Beberapa Tempat Aviari tadi Akhirnya Kita Akan Fokus Juga Untuk Braiding Tapi Kita Braiding Untuk Kandang Kecil Dulu Nanti Kalau kita Udah bikin Aviari Kita akan Masukin Puyuh-puyuh ini Ke Aviari Jadi Untuk Purung Puyuh-puyuh ini Sangat bagus sekali Untuk Pengisi Aviari Tocaknya Untuk Lantai bawah Atau Yang Ada di tanah Jadi Aviari Ada 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 Penghuni Alas Atau Apa Yang Grown Jadi Tanahnya Nanti ada Jenis-jenis Puyuh Punai-punai Tanah Dan lain-lain Termasuk Gemak-gemak ini Kita juga Mencoba Braiding Berbagai Jenis Puyuh Dan Nanti akan Kita Komplitin Puyuh Loreng Atau Puyuh Batu Tapi kita Nanti akan Kompletin Dengan Berbagai Jenis Puyuh Hutan Indonesia Karena Selain Suaranya Indah Warnanya Indah Terus Potensi Bisnisnya Juga Indah Puyuh Ternakan Terus Anak Laris Banyak Yang Nyari Ternakan Atau Ada Ternakan Ternakan Telur Ternakan Pesan Ternakan Terus Ternakan Hobi dengan satwa-satwa, satwa-satwa hia, satwa-satwa eksotik. Kemudian apa saja yang bisa diternak, kita coba ternak. Kita juga akhirnya tadi merambah ke dunia puyuh dan gemak. Alhamdulillah ada yang putih, senang banget ini berugan terus ngendok. Nah, untuk di tempat kita karena kondisi kandangnya masih kandang baterai atau kandang-kandang kecil kayak gini, kita sistemnya diangkramkan di mesin tetasan atau kita masukin ke mesin penetas. Nanti kalau sudah penetas, langsung kita pisah ke penghangat atau ke DOQ. Puyuh Bopoite ini asli dari Virginia atau Kanada, Amerika Serikat dan sebagian Asia. Ini awalnya menjadi hewan buruan. Sama kayak ini, kayak Puyuh. Tapi itu gemak loreng yang ada di Indonesia ini juga menjadi buruan. Hewan buruannya gulawah enak. Terus karena era pet dan tren-tren perkembangan zaman ini kan burung puyuh ini naik kelas. Kita jadikan menjadi satwa hias atau satwa ekstetik yang kita ternak di kandang-kandang. Terus akhirnya kita juga menjadi satwa ekonomis. Karena potensi bisnisnya ini loh. Ternyata bisnisnya ini ngembangin gemak-gembak ini sama Puyuh-Puyuh ini. Karena kita mau nambahin lagi. Siapa yang mau nambahin jenis-jenis gemak lagi mau langsung japeri. Lebih mahar ya kena digratiskan ya Alhamdulillah. Tergiru oleh potensi bisnisnya. Karena ternyata kebutuhan aviari atau satwa-satwa aviari di Indonesia ini sebagian besar masih dari burung-burung tangkapan hutan atau liar. Jadi kecenderungan kita ada sedikit kepedulian. Kalau nyekel terus di hutan nanti hutan entah. Kita cuma mencoba menghadirkan hutan di rumah kita tapi malah merusak hutan sendiri. Jadi kita mencoba untuk breeding semua satwa-satwa yang ada di hutan. Jadi kita akan menjadi salah satu oknum juga ini akhirnya aku wajan topil. Kita lanjutkan ya tadi tentang bahas prospek budidaya berbagai jenis Puyuh. Ini yang baru ini pelan tadi. Ini sopoy ya. Kayaknya bukan bobet sih ini om. Tapi gak apa-apa. Ini yang tahu jenis ini apa om omongko dijawab ya. Saya gak paham ya. Ini kayaknya warna wilnya kayak gitu. Belum tahu ini aku. Terus ini yang bobet. Kita dua pasang kita campur aja di sini. Untuk bobet tadi udah kita ngomong-ngomong ya dari Kanada, Pinsinia, Amerika Serikat dan sebagian Asia ini menjadi satwa buruan. Kayak gemak loreng yang ada di Indonesia juga menjadi hewan buruan. Begitu dulu ya pelan tentang pergemaan, perpuyuhan. Walaupun suka moyo-e kita, suka bilang rakecret. Nah, kalau pas kita gak punya uang. Tapi ini bunyinya gak kayak gitu kok. Ini bunyinya bukan yang rakecret. Kalau yang rakecret itu kan puyuh-puyuh petelor yang ada di tempat peternakan puyuh. Atau puyuh petelor itu. Ini bunyinya lumayan cakep, lumayan indah juga. Jadi warna-warnanya juga indah, cocok banget untuk penghuni kandang di Aviari teman-teman semua sebagai satwa bawah atau satwa lantai yang bisa membantu mengurekan pakan-pakan yang berjatuhan. Dan dari pakan-pakan burung yang ada di atas, yang jatuh bisa dipakan oleh gemak-gemak ini. Baik, nge-nurse. Pokoknya lanjut besok. Tetap sampai jumpa kembali. Dan selamat menunaikan ibadah kuasa bagi yang menunaikannya. Pokoknya tetap semangat. Jalan melestari. Tetap ikutin terus konten-konten channel di Pawirodoro ini. Salam waktu selalu.